mobilnya baret lagi bosku oke masih bersama lulusan SDTV untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menghilangkan baretan pada mobil seperti ini bukan menghilangkan ya tapi menyamarkan lah sedikit menyamarkan kalau untuk menghilangkan sepertinya susah karena ini bekasnya seperti sudah ada baret-baret garis-garis gini ya kemungkinannya sudah agak dalam untuk garis-garisnya ini di sebelah sini juga ada ini masih ada bercak-bercak air ya jadi agak samar-samar aku coba bersihin dulu untuk bercak airnya ini pakai lap biar kelihatan nah ini dia penampakan setelah saya bersihkan pakai lap ya ini yang akan saya coba untuk menyamarkan bekas baretan seperti ini begitu pun juga yang bagian bawah ini tadi nah ini saya menggunakan alat yaitu ini ini gerinda dua aksi terus untuk busanya ini busanya ada tiga ini sudah sering dipakai jadi sudah seperti ini sudah kotor ini untuk yang paling bawahnya untuk yang kasar tengah agak halus yang hitam ini yang paling halus begitu pun dengan komponen yang dipakai ini yang kasar ini yang agak halus terus nanti yang terakhir yang paling halus untuk mengkilatkan oke langsung saja kita mulai menggunakan yang paling kasar dulu untuk gerinda ini disini ada setelahnya ini ada angka satu ada angka dua ada angka tiga sampai enam nah sampai enam disini untuk menunjukkan kecepatan satu di 2.500 dua di 3.400 oke langsung kita mulai pertama kita gunakan sped satu dulu oke mari kita lihat hasilnya ini masih proses awal ya proses pertama ini tadi videonya tak skip-skip karena terlalu lama tadi ada sekitar mungkin 15 sampai 20 menit jadi saya melakukan pemolesan seperti ini ada sekitar 6 sampai 7 kali sekarang kita lihat dulu hasilnya setelah saya lihat-lihat ini menemukan fakta ini ternyata ini pernah di chat ulang ya atau pernah ditimpa chat jadi kemungkinan ini pernah baret juga dulu cuman tidak didempul terlebih dahulu sebelum di chat jadi mungkin ini dulu ini pernah baret terus langsung ditimpa chat ini ini kelihatan ya garis-garisnya disini juga kalau di kamera kelihatan ini ada bekas apa ya bukan bekas ya tapi semacam perbedaan antara chat lama dan chat baru nah ini kelihatan nih ini garis-garisnya juga tidak tertutup tapi untuk pekerjaan yang barusan saya lakukan ini sudah lumayan berpengaruh nah ini yang tadinya putih-putih garis-garis sekarang menjadi hitam semua dan agak mengkilat nanti tinggal kita lanjut pakai proses yang ini nah pakai yang ini terus pakai yang halus juga biar hasilnya lebih maksimal tadi kalau ada yang memperhatikan disini ada noda-noda putih disini ya ini untuk nodanya sudah hilang ini yang kelihatan seperti bercak-bercak ini pantulan dari tembok sebelah jadi cara ini bisa dilakukan pada mobil-mobil yang ini ya hanya lecet-lecet ringan biasanya kan banyak tuh yang pojok-pojokan mobil itu lecet ringan tidak penyok ya atau yang sudah bergaris seperti ini kalau udah chatnya udah cacat bergaris itu susah untuk dihilangkan atau disamarkan jadi disini saya menyamarkan aja ini sekalian latihan hasilnya sudah cukup lumayan untuk tampilan secara kacap mata udah gak kelihatan cuman kalau kita memperhatikan terlalu detail maka ini akan kelihatan bekas ini loh bekas garis-garis ini oke lanjut aja kita gunakan yang agak halus kemudian nanti yang terakhir yang paling halus ini saya ganti dulu pakai yang warna merah yang agak halus karena komponenya juga beda nah ini pakai yang merah cara ini bisa dilakukan untuk kalian yang mengalami seperti ini ya barat-barat kecil bisa melakukan hal seperti ini di rumah daripada nanti ke ahlinya ke tukang polas setelah apa mungkin biayanya agak mahal ya ini bisa dikerjakan di rumah tapi ini cukup memakan waktu ya karena sekali molas ini bisa berjam-jam untuk hasil yang maksimal dengan catatan yaitu bukan penyok atau kecetnya yang udah parah oke langsung kita gunakan step 1 ini untuk meratakan komponen ini secara pas seperti ini tambah ke step 2 kita ulangi lagi kita oles lagi ini yang komponen yang nomor 2 ya nomor 1 tadi udah ini yang nomor 2 ini bisa dilakukan cara ini jika kalian ingin menghemat biaya kalau ke tukang oles atau detailing ini akan lebih mahal tentunya karena pengerjaannya sangat lama ya dan perlu ketelitian itu yang bikin mahal saya rasa cukup ini tadi tak skip ya karena kalau direkam terus lama ini sekitar 5 sampai 7 menit tadi kita lak dulu kita lihat baginya kita gunakan yang paling halus pakai yang ini untuk busanya pakai yang tadi warna hitam ini untuk hasil akhir ya ini saya ganti dulu pakai yang warna hitam warna hitam ini lebih halus dia teksturnya lebih lembut nah itu untuk caranya sendiri ini juga lebih lembut lebih halus kasar cuma tidak terlalu kasar ini untuk finishing dan mengkilatkan ini untuk speednya nanti kita bikin di 2,5 untuk awalan satu dulu untuk meratakan selamat menikmati oke saya rasa cukup lalu kita lap menggunakan lap microfiber nanti kita lihat hasilnya ini hanya untuk menyamarkan ya menyamarkan bekas-bekas luka pada kendaraan disini saya bukan ahlinya jadi ini termasuk belajar tapi kalau ada yang mau menirunya juga boleh-boleh saja tapi untuk alatnya sendiri gerinda yang dua aksi ini yang ini harganya lumayan ya mungkin sekitar 2-3 juta untuk harganya sendiri bisa dibeli di toko-toko online banyak nah ini untuk hasilnya ini udah sangat-sangat samar sekali untuk garis-garis tadi ya sama noda tadi yang kelihatan bekas goresan udah hilang disini kalau yang disini tadi ada dua dan sini ini udah hilang semua kalau ini masih ada kalau kita perhatikan ya secara detail ini masih ada garis-garis gini tapi untuk asap mata kalau kita hanya melihat dari bagian-bagian apa ya tidak terlalu detail gitu ya maksudnya ya tidak terlalu memperhatikan ini udah lolos lah mantap skincelong lagi nah ini jika dilihat dari kejauhan nih gak kelihatan mantap sekali tapi kalau kita perhatikan dengan seksama baru kelihatan mantap lumayan bisa sebagai solusi ya tuh rahasianya terindah dua aksi sebenarnya pakai tangan bisa ya teman-teman agak gel agak lama kalau pakai alat kan kita tinggal ya memainkan sajalah bagi catatan juga pada saat penggunaan gerenda ini tidak boleh terlalu ditekan jadi cuman ya kita ikuti aja lah iramanya gimana untuk kompon-kompon ini dijual di Tukoran juga banyak jadi kalau anda punya keluhan seperti saya ini kendaraannya lacak-lacak halus jametnya tidak penyak atau catnya tidak luka tergores terlalu dalam masih bisa menggunakan cara seperti yang saya terapkan di mobil ini mantap terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa support Lusen SCTV dengan cara jauh neraka jangan mampu mempukkan dan makan makanan yang berkisi terima kasih